Hari ini kami nyatakan kami dari Forum Ulama Mubalih, Sumatera Barat Kami hijrah dari dahulunya mendukung Anies Muhyamin ke Bapak Prabowo Gibran Untuk Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Punya yang gak, listriknya yang gak ada ya Listriknya mati ya Buset, buset Kalau mereka lagi ada cara listrik mati pun salah Dia anggap mereka mau dijatuhkan, mereka mau digagalkan Mundur Wir, Presidenku yang suka bagi ilmu, bukan bagi-bagi susu Mundur Wir, kalau gak ada dana buat kamarnya, gak usah open donasi Mendingan kasih proposal ke 02 Kan baik, udah pernah kan terbukti sampai gak ada lahan buat ngusung 01 jadi gubernur Mundur Wir, Presidenku senyumnya manis, bukan kayak anak autis Saya tuh abis nonton Viti itu jadi mau sharing sesuatu sama kalian Kalian lihat kan barusan dua perempuan itu pakai penutup kepala Satunya pakai hijab, satunya lagi pakai cadar Intinya mereka menaati peraturan agama mereka Disini saya bukan pendukung Pak Anies Tapi disisi lain saya juga percaya tidak semua pendukung Pak Anies begitu Cuman disini saya mau sharing pemikiran saya bahwa Agama itu tidak bisa dijadikan tolak ukur manusia itu baik atau enggak Suami gak pilih nomor satu, kagak usah dimasak dia Bu, rungokno rungokno Nanti dibalas sama suami tau rasa Istri tidak milih nomor dua Cari bini kedua, baru tau rasa Berapa nilai Anies selama lima tahun menjadi gubernur? Kemarin saya ditanya oleh teman-teman media gitu kan Berapa nilainya Anies? Ya saya dengan pertimbangan tadi gitu ya Iya, 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 semuanya kita bahas tadi Saya bilang ya lima lah, saya bilang Oh lima dari sepuluh ya? Lima dari sepuluh, enggak, lima dari seratus Hahaha, udah gila Wah, ada, saya kira tahu lima Ya, lima dari seratus, saya bilang Kenapa? Memang gak ada pencapaian gitu kan Tapi setelah itu juga saya diprotes oleh banyak teman kan Oh Bang, kenapa lima bang? Itu maksudnya berapa dong? Dua cukup itu katanya Tidak dibungkiri, Bali itu menjadi kandang banteng ya Alias, Bali ini digadang-gadang mendulang suara ganjar mafut Sebagai informasi Pada pemilu tahun 2019 Perolahan PDIP itu lebih dari satu juta 2014, perolahan PDIP itu kurang lebih setelah delapan ratus ribu Dan boleh dibilang Ini adalah mendulang suara sangat berarti untuk ganjar mafut Oke Sekarang bagaimana dengan tahun 2024? Oke Saya kasih ilustrasi dan ini ilustrasi nyata Saya kemarin jalan-jalan ke salah satu kawasan ya Di Kabupaten Karangasem, Bali Kabupaten Karangasem ini adalah kabupaten di bagian utara timur Atau dibilang Bali Timur Percaya atau tidak Kontestasi Pilpres 2024 ini Unik ya di Bali ini Menjadi ajang taruhan Dan saya sempat beberapa ngobrol lah Saya ngobrol Bagaimana pertarungan di Pilpres 2024 Salah seorang pemuda mengatakan pada saya Mas Bali adalah kanang banteng Kita tidak usah berdebat Bali adalah mendulang suara PDIP Tapi Pada Pilpres 2024 kali ini Unik Banyak taruhan Nilainya bukan hanya ratusan ribu Tapi jutaan Dan uniknya Mereka para petaruh-petaruh yang mengambil keuntungan di Pilpres 2024 ini Justru itu memegang pasangan 02 Prabowo Gibran Saya tidak habis pikir Kenapa sampai begitu? Padahal kalau secara statistik PDIP itu adalah suara yang bakal mendulang kuat Gajar Mahfud Tapi kenapa pada kalangan grassroot Pada kalangan bawah Masyarakat sipil Pada ajang taruhan Justru mereka memegang Prabowo Gibran Jadi pemenangnya Lantas saya bilang Gimana dengan kans Anies Baswedan? Di kawasan sini Tidak ada sama sekali yang tertarik Untuk mendukung suara Anies Baswedan Ini fakta Ini bukan Rakyasa Dan saya berbincang Saya tertegun sejenak Kenapa masyarakat Bali mulai-mulai ragu dalam tanah kutip Kok tidak loyal untuk mendukung Pasangan Gajar Pranowo Mahfud Dalam sebuah taruhan Padahal ini bukan taruhan kartu-kartuan Ini uang Pulang juta Bahkan bisa ratusan juta Bahkan Ada yang bertaruh sampai mobil Kita masih ingat bahwa Bali ini adalah Tempat Ya Bertaruh Apa namanya Taruhan sabung ayam Dan itu taruhannya bukan kelas ecek-ecek Ada yang mobil Ada motor Itu udah biasa Dan yang paling hebat adalah sekali taruhan harus sportif Kalau kalah-kalah Taruhannya apa Mereka harus sportif Dan di Pilpres 24 Unik sekali Bukan ratusan ribu Bukan jutaan Sampai mobil bertarung Hanya untuk memenangkan siapa pemenang 2024 Dan saya berpikir sejenak Siapakah yang bakal Mengdulang Uang banyak pada saat Pilpres 2024 Bali boleh menjadi Kandang banteng Yang secara spesifik adalah Mendukung Gajar Mahfud Tapi pada kalangan Greselut Saya tertegur sejenak Di ajang taruhan Mereka malah banyak Memegang Prabowo Gibran Ini sebuah fenomena Yang sungguh Berbalik Bagaimana dengan Anda Pemilu Pilpres 2024 Memang semacam anomali Apakah suara PDIP Atau suara Gajar Mahfud Atau suara Prabowo Gibran Itu akan bersaing Kita tidak tahu Kita tunggu tanggal Mainnya 4 Beli pebarin mendatang Siapa Pemenang Pilpres 2024 Khususnya Suara di Bali Dan siapa Orang-orang yang Bakal Menang taruhan Dan mereka lah Berarti yang bisa Menebak dengan situ Pemenang Pilpres 2024 Fenomena ini nyata Dan saya langsung Di lapangan Saya tahu Dan saya berbicara Dari hati-hati Dan bagaimana Respon kalian Mungkin ada masukan Mungkin ada awo ini Silahkan komen di bawah Tetap Pemilu Damai Aman dan nyaman Pilihan ada di hati anda Segala sesuatunya ada Andalah yang menentukan Pilihlah pemimpin Masa depan Agar Kita Bisa Lebih hebat Dari bangsa lain Bye-bye Kaniki kenapa Pilih Prabowo Kenapa aku pilih Bapak Prabowo Karena Dia itu Petarung Tantang menyerah Terus Sebetulnya dia udah Banyak ngelakuin Hal-hal bagus Untuk Indonesia Cuma memang Tidak disorot aja Sama media Kepribadiannya juga Bertolak belakang banget Sama yang kalian Lihat di sosial media Ternyata tuh Dia penyayang orangnya Terus gampang Tersentuh Pekerja keras Berdedikasi tinggi Untuk negara One thing Paling important Itu adalah Dia Zero korupsi Bapak Prabowo tuh Gak ada korupsi Sama sekali Dia Gak suka Sama uang-uang Negara Karena dia udah Kaya Kayaknya Di Indonesia Calon presiden Yang kaya Cuman Pak Prabowo deh Dia punya Dua private jet Guys Private jet Yang biasa Sama private jet Yang Keren banget Yang gede Keren banget Kayak artis-artis Hollywood Itu Pak Mah 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 Mahfud MD Tadi aja Bilang Bahwa Bapak Prabowo itu Tuh Dia gak pernah korupsi Zero korupsi Dia Gitu Dari situ aja Sudah terlihat Bahwa dia Tidak tergiur Sama sekali Sama uang-uang Yang kaya Begitu Kalau dia Sudah tidak korupsi Insyaallah Indonesia Maju Bersama Bapak Prabowo Dan Gibran Makanya Indonesia Maju Kenapa Karena Di tangan Bapak Prabowo Yang bisa Bikin Indonesia Jadi Lebih Maju Lebih Baik Lebih Sejahtera Nah Gue suka nih Kalau ditanyain Kayak begini Nah Terus Kenapa sih Harus Bapak Prabowo Presidennya Kenapa Ya Karena Cuma Bapak Prabowo Yang bisa melanjutkan Pekerjaan Yang sudah Bapak Jokowi Lakukan Kalau Dirubah lagi Nanti akan jadi Dari nol lagi Dan akan sulit lagi Untuk Maju Dan berkembang Ngerti gak Kalian Kalau Misalkan Dari diubah Indonesia Butuh Perubahan Apalagi Yang mau Dirubah Semua Yang dikerjakan Bapak Jokowi Itu Udah Bener Tinggal Dilanjutkan Bukan Dirubah Tapi Dilanjutkan Kalau Dirubah Otomatis Akan Memakan Uang Negara Lagi Berapa Triliun Lagi Uang Yang akan Dipakai Untuk Membuat Perubahan Di Indonesia Apa Yang Ada Makin Bobrok Indonesia Ini Sudah Bagus Infrastruktur Udah Bagus Tinggal Dilanjutkan Masalah Hidrisasi Sudah Bagus Tinggal Dilanjutkan Jadi Jangan Ada Yang Dirubah Tinggal Banyak Banyak Yang Tidak Setuju Dengan Indonesia Maju Kenapa Karena Mereka Pengen Ngambil Keuntungan Dari Situ Contoh Ini Yang Menurut Gue Yang Sepenglihatan Gue Yang Ada Di Sri Wulran Yang Ada Di Media Sosial Tentang Bapak Mantan Panglima TNI Andika Prakasa Di otak Gue Dulu Itu Dia Adalah Anak Kesayangannya Bapak Prabowo Otomatis Dia Akan Menjadi Tim Sosial Pemenangan Bapak Prabowo Ternyata Kesini Dia Jadi Tim Sosial Pemenangan Si Ganjar Nah Pas Gue Cari Tahu Dan Kebetulan Ada Di TikTok Kenapa Dia Jadi Membelok Oh Ternyata Ada Beberapa Kontrak Yang Dia Ingin Membeli Sesuatu Tapi Tidak Di Assese Sama Bapak Prabowo Akhirnya Dia Sakyat Hati Kenapa Tidak Di Assese Sama Bapak Prabowo Mungkin Nanti Akan Dikeluarkan Kali Kenapa Kenapanya Karena Ada Katanya Beberapa Barang Barang Pembelian Untuk Negara Pesawat Dan Itu Harganya Itu Gila Mahal Sedangkan Bapak Prabowo Tahu Harganya Itu Tidak Segitu Akhirnya Tidak Di Assese Dan Akhirnya Bapak Andika Prakasa Membelok Menjadi Tim Sese Pemenangan Si Ganjar Itu Ada Di TikTok Ada Di TikTok Ada Di Youtube Ada Di Instagram Juga Kalian Boleh cari Tahu Sendiri Tapi Berapa Berapa Besarnya Harganya Itu Saya Kurang Paham Cuman Yang Saya Baca Ternyata Karena Ada Pembelian Untuk Kebutuhan TNI Gitu Negara Yang Tidak Diasese Sama Bapak Prabowo Gitu Kenapa Harus Pilih Prabowo Daripada Jauh Jauh Dua Jam Berjalan Kaki Kekampung Milinya Anis Rugi Rugi Tapi Kalau Untuk Bapak Prabowo Siap Komandan Laksanakan Bukankah Begitu Perjalan Komandan Untuk Mempertahankan NKR Ini Siap Komandan Pendukung Anis Basweda Dan juga Ganjar Pranowo Anda Akan Berkata Apalagi Tentang Prabowo Prabowo Pincang Prabowo Tidak Bisa Bicara Dalam Debat Tugasnya Sebagai Menhan Saja Tidak Bisa Dia Jelaskan Terus Pelanggar Ham Terus Membosankan Ingat Takdir Pak Prabowo Di Tahun 2024 Ini Sudah Menjemput Prabowo Subianto Untuk Menjadi Presiden Di Tahun 2024 Anda Akan Memfitnah Apapun Pak Prabowo Alam Semesta Inilah Yang Akan Membanta Semua Dan Alam Semesta Inipun Mencerdaskan Seluruh Masyarakat Untuk Memilih Prabowo Subianto Sehingga Betul Bahwa Takdir Menjadi Presiden Presiden Republik Indonesia 2024 2029 Sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Buku Hantam Lewat Komentar Berikut ini Bravo